Terima kasih. 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 dari 29 Oke perkenalkan saya Faisal dari Boyolali keseharian dengan grafik desain Hai mungkin aneh wajah tapi dipotografi juga senang juga baru belajar halo perkenalan aku Yati dari aplikasi Cheers aku tinggal di Jakarta aplikasi Cheers Halo selamat malam teman-teman perkenalkan saya Nomi dari aplikasi Cheers saya bukan fotografer tapi juga satu geng tapi kadang-kadang jadi foto model itu fotografernya Oma Asad biasa fotoin aku Bek jadi semua sudah mengenalkan ya mudah-mudahan malam yang asik ini kita bisa menemukan hal-hal yang sebetulnya mungkin banyak menjadi sebuah tanda tanya karena dari pengalaman saya berfotografi Indonesia yang merada unik jadi keunikan-keunikan itu yang kita bahas karena kalau enggak nanti kadang-kadang foto itu kan bingung ini benar atau enggak bisa jadi pembenaran nah repotnya kan kalau enggak benar dibenarkan karena justru dari pengalaman saya ini kadang-kadang saya melakukan hal yang anti mainstream karena saya anggap mainstreamnya kok orang enggak gitu kan belum tentu mainstream itu benar ya jadi apa yang akan saya jawab itu sebetulnya sebuah pengalaman Hai jadi kalau pengalaman itu berarti mungkin kesalahannya lebih sedikit contohnya lah misalnya ada berita misalnya makan daun apa pohon itu mati tiap hari saya makan itu kok enggak mati ya misalnya berarti kan pengalaman saya jadi kan bisa jadi contoh seperti itu jadi mudah-mudahan apa yang kita bisa diskusikan ini ya paling nggak saya juga mendapatkan yang input itu saja ya mungkin bisa jadi apa yang kita diskusikan belum menyelesaikan masalah tapi paling enggak kita mengetahui gitu suatu saat bisa saja menjadi sebuah titik temu Oke mungkin lebih lebih santai lagi sepulsi monggo silahkan kalau mau ngerokok boleh ini darah bebas rokok oke siapa monggo ini aku dulu Ben Oke jadi aku mau memperkenalkan tentang jadi aplikasi kecil selambet sedikit-sedikit kita habis ngomong-ngomong kita tadi kemarin nih kemarin habis bikin event di Solo Oh jadi kis bikin event sama temen-temen dari BFB ya sama temen-temen fotografer Solo kita bikin bikin event hunting ada 10 model 10 konsep gitu kita mau ngejelasin sedikit sih tentang aplikasi Cheers jadi Oh berarti nggak nanya deh mau ngerangkan disuruh be jadi kalau ada temen-temen yang belum tahu tentang aplikasi Cheers aplikasi itu sebenarnya ceritanya aplikasinya fotografer jadi kalau misalnya ada temen-temen mau nyari event-event fotografi itu bisa tinggal buka aplikasi Cheers aja jadi kita mau ngumpulin event-event fotografi yang terbesar eh yang tersebar di seluruh Indonesia kita masukin di dalam satu aplikasi kita kebetulan aplikasi Cheers ini kita udah bekerja sama-sama Pak Darwis jadi beliau ini ini adalah salah satu pelopor dan dewan prasehat dari Cheers jadi selama ini kan kalau temen-temen mau nyari baru beli kamera atau baru lulus sekolah foto pengen latihan foto bingung nyari-nyari event itu dimana apa namanya nyari pengen saya pengen foto model saya pengen foto food saya pengen foto landscape atau segala macam nyari kalau misalnya bukan termasuk dalam satu komunitas biasanya bingung tuh nyarinya dimana nah dari Cheers ini temen-temen udah tinggal buka aplikasi Cheers semua event foto atau banyak event ada di situ dan itu aplikasinya gratis selain temen-temen bisa nyari event foto di situ temen-temen juga bisa bikin event sendiri jadi misalnya mau gathering mau ngobrol-ngobrol tentang fotografi atau mau hunting mau ngajak temen-temen baru bisa juga pakai Cheers itu semua gratis seperti jadi ceritanya mau apa namanya mau mempersatukan temen-temen jadi orang yang hunting model tahu dimana cari hunting landscape orang yang suka hunting food tahu gimana caranya hunting model gitu baik ceritanya ya sebetulnya saya bisa tambahkan sedikit ya kenapa saya juga sangat tertarik membuat aplikasi ini karena selama ini kan banyak aplikasi macem-macem tapi yang khusus mengenai fotografi nggak ada dan saya berpikir bahwa persoalan yang muncul di dalam perjalanan saya mau menge-educate temen-temen seluruh Indonesia itu susah ngalamin kesulitan dari apa gitu orang saya nggak saya nggak melek IT kan bingung gitu nah akhirnya kebetulan ketemu temen yang dia bisa membuatkan sebuah aplikasi dan memang pikiran saya adalah nantinya skopnya nasional jadi seluruh saudara kita teman-teman kita seluruh Indonesia itu bisa paham dan melihat dengan fotografi karena saya juga merencanakan buat online ya bagi jadi lebih mudah lah seperti itu ya karena saya nggak mungkin bisa mencapai seluruh Indonesia kalau saya mau mengajar ya tapi dengan sistem IT aplikasi ini rasanya mudah dan yang saya harapkan adalah juga mimpi saya adalah fotografer itu menjadi satu saudara yang kakak sekarang ini percaya ini wah itu ngelele itu asat ribut koru itu gitu loh nggak mau umpamanya ini umpamanya itu yang harus kita jaga karena kita ini sebetulnya satu saudara yang mencari lahan di bidang fotografi dan nggak bakal habis lahan itu karena udah ada yang ngatur kustialah saya ngatur tahu coba gila ya kan nah ini yang yang sebetulnya intinya itu jadi saya harapkan bahwa semua teman-teman merespon ini sangat bagus karena saya juga selalu bilang sama partner saya bahwa kita harus mengidukin lakukan ini terus ke daerah-daerah jangan hanya di Jakarta nah kebetulan di Solo nanti kita ini tapi saya melihat bahwa Solo ini kan satu sentral dari kacar di pulau Jawa ya saya pengen itu bahwa kacar ini muncul nanti di dalam fotografi nah saya tinggal minta kenapa nggak sesering mungkin ya kebetulan saya bang Solo gitu itu masalahnya jadi saya pengen Solo ini menjadi satu barometer nantinya ya atau juga ada aset yang yang bisa kita banggakan walaupun ya terus ini jadi kemarin soalnya kita juga ngelihat bahwa kalau kita kita kan kerja aja tiap hari nyari event fotografi kita kumpulin di satu aplikasi dan di Solo ini kita jarang lihat ada tapi jarang sekali dibanding ada beberapa kota-kota lain tapi ternyata pas kita udah ke Solo ini kita lihat ternyata banyak B foto-foto hunting dan konsepnya juga yang tentang budaya kultur itu banyak sekali dan itu informasi itu nggak keluar dari pas kita ngobrol-ngobrol nggak keluar dari lingkungan Solo orang-orang luar Solo tuh kadang-kadang nggak ngerti kita mau mencoba dan bagus sih kemarin saya lihat karena jangan foto-foto hanya cuma swimsuit terus seksi ya boleh lah kita nggak ngelarang tapi kutu mengenal kultur juga dan kan bisa dibuat sensual sebetulnya kan sensual itu sah-sah saja kan tapi paling nggak kalau kita kombinasikan itu kan gue indonesianya lebih keren gitu itu yang sebetulnya kita kehilangan selama ini kehilangan esensi gitu jadi kalau setiap postum tuh ya tidak nggak apa-apa juga kalau kita mau pakai internasional tapi Ojo Lali bahwa kita nih kaya-kayakan akan hal mengenai budaya disini itu makanya kemarin saya begitu ngeliat semua ini harus saya bilang ini harus menjadi entry point untuk bisa melakukan kegiatan ini sesuai mungkin dan bagus saya dan rasanya tepat seluruh ini tempat seniman lo ini coba nama besar-besar donok ya mas aduh akan sopunya polukis-polukis penari terus sopocin yang banyak lah saya ya jadi saya rasa sudah saatnya kita berbicara kesan mungkin ada mau tambahkan kita terima kasih banget semua Masat emang jagoan kemarin konsepnya juga keren om oke sekarang yang yang mengandai foto silahkan Sopo ya oke Masari menyakinkan aja kan banyak yang tanya oke saya akan bicara mengenai sejarah saya dulu supaya masuknya nanti gampang saya itu malang malintang memang dari start nol memang saya dari analog perlukan jadi saya ini old school bagian ini jadi pada saat saya mulai belajar foto pun waktu itu saya berpikir kenapa kalau orang mau trap kok nggak cahanya kok begini gitu saya sering nanya gitu apalagi di studio misalnya kok ini gitu nah terus pada saat saya masuk saya mulai mempelajari kenapa ternyata jawabannya adalah cahaya dan disitu lah saya belajar cahaya saya belajar cahaya tuh sama kebetulan waktu ya karena kalau di Indonesia dulu saya susah mau belajar kemana takau niki 17 sikit takau niki uangnya fotografer jaman dulu kan yang senior tuh kaya dewa ya bener itu saya lakukan nah pas kebetulan saya baca literatur ya saya banyak belajar juga dari luar dan secara kebetulan saya banyak sekali belajar sama orang-orang fotografer yang yang kebetulan saya cari gitu mengenai body lighting anatomi gitu kan ya nggak pernah ada terus ya segala macem lah dari fashion nah kebetulan memang waktu itu saya ambil khusus untuk model jadi untuk saya mengkhususkan model kalau sekarang orang bilang genre gitu tapi saya nggak terus setuju dengan genre karena saya suruh motet kodok juga bisa nah kembali ke masalah itu tadi begitu saya masuk ke digital itu saya menolak sebetulnya wah nggak lah digital tuh jelek segala macem gitu tapi suatu saat saya mikir ini teknologi ya karena lama-lama saya lihat kok cetakan bukan ke analog lagi ke digital ciloko kan berarti saya harus beralih ke digital kan nah lama-lama saya telah ah apa sih digital itu ternyata sebuah revolusi dari sistem yang analog ke digital itu saja menurut saya jadi saya hanya berpikir pada saat itu pada akhirnya melihat bahwa antara analog dan digital itu adalah medianya saja yang berubah itu film terus sekarang kita pakai oke iya rupanya nah disitulah akhirnya saya berpikir begini kok kalau caranya begini berarti saya memang nggak salah saya menjalani ini betul-betul saya belajar latih nah pada saat mulai masuk itu muncullah satu persoalan bahwa saya ini kan gaptek kan nginggul wah komputer nggak ngerti kok saya tuh punya laptop yang canggih tapi cuma untuk ngedownload aja saya nggak bisa ngapain dan makin kesini makin segini saya hanya berpikir bahwa ternyata dengan penguasaan lighting memahami lighting rasanya yang disebut edit kalau untuk saya nggak perlu karena saya akurasinya harus tepat karena dulu saya harus punya akurasi tepat kan padahal dulu motor terus diproses dulu kan berarti sekarang lebih mudah lagi om saya cekrek saya bisa lihat keterangan saya gelapin kegelapan saya terangin gitu jadi udah zero accident nah tinggal masalahnya adalah kalau misalnya saya bicara komersil berarti memang saya perlu edit perlunya apa misalnya contohnya oh model kebetulan dari jerawatnya gede kan perlu dipersilangin tapi bukan saya yang ngilangin orang lain karena saya anggap begitu ini ya sudah ilang tapi kalau buat apalagi yang untuk istadam istadam itu kan saya pegang sendiri begitu tetap ya saya upload langsung nggak nggak perlu apa-apa ya paling mengejas itu kan ada software di dia cari asat juga yang apa di instagram ya jadi kenyataannya saya meyakini bahwa memotret secara harafiah kalau saya bilang ya tanpa ada ada masuk ke dalam sebuah mesin karena untuk saya itu adalah mesin sistem edik itu adalah mesin itu hilang energi 50% menurut saya pasti sama dengan kalau kita buat geres lah geres dipakari kalau menungsok gitu di printnya sama mesin betul tapi kalau diginiin sampai selesai pasti energinya beda dan itu saya akan dan disitulah saya belajar energi juga bagaimana kita mengelola semuanya itu bukan hanya berdasarkan teknik saja saya masuk ke sana dan ya sampai sekarang kalau ngeliat foto saya foto nggak pernah di edit oh ngedit DKI song malah malah nggak karuan iju dati apa nggak pengganti kuning jadi gitu cuman ya itu dia bahwa banyak orang yang masih nggak percaya karena dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah majang foto komersil saya buat saya foto komersil itu begitu selesai saya motet itu udah bukan urusan saya lagi udah bukan karya saya lah maksudnya jadi kalau ada misalnya wah itu ada penjabat itu motetnya yang saya ah bukan ya karena ada ngedit udah saya gitu karena buat saya foto yang saya adalah yang saya hasilkan dari kamera saya langsung bisa dilihat itulah karya saya apalagi kita motet black and white apa-apa perlu diin orang udah saran udah bagus di kamera kok kita mau layer apa mau apa grade berapa udah ada disitu ya mau mono 1,2,3 mau ini udah ada semuanya jadi apa yang perlu diperlukan tinggal kita konsentrasi cahaya saja dan kenyataannya ya akhirnya seperti itu disitulah sebetulnya yang menurut saya kenapa spirit itu sampai sekarang muncul ya karena saya sudah mendapatkan roh dari fotografi itu nggak perlu saya mesin gitu habis ya waktunya kita break dulu berarti ya terima kasih